Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Teman-teman, kalian udah pada tau belum kalau di kota Sakura ada toko mainan baru lho? Wah, ini kan kak. Wah, Mio udah gak sabar banget pengen masuk. Wah, cantiknya. Iya, cantik. Tapi di mana ya mainannya? Kok cuma ada kursi-kursi kecil? Kak, mainannya ada di mana? Oh, semua barang di sini itu mainan. Nanti bentuknya bisa dirubah sesuai keinginan sendiri. Hah? Dibentuk sesuai keinginan sendiri? Wah, kakak Uta, di sini banyak banget yang warna pink. Seperti warna baju Baby Celine. Iya, kak. Mio juga seneng banget soalnya di sini banyak mainan warna pink. Lebih banyak warna pink daripada warna biru. Warna kesukaan, Uta. Soalnya kan biru jelek. Enak aja, biru tuh lebih bagus tau. Emang kalian gak liat nih? Aku aja genteng banget pake baju warna biru. Alah, kak, bagusan warna pink tau. Liat nih, contohnya di sini lebih banyak mainan warna pink. Enggak, pasti di luar sana banyak mainan warna biru. Cuma di toko ini dikit aja. Enggak, kak. Bagusan warna pink tau. Ih, bagusan warna biru. Pink? Biru. Ah, kak Yuta ngeyel. Udahlah, kita lomba aja yuk. Lomba apa, kak? Kita kumpulin mainan sesuai warna dan dikumpulkan di taman. Ah, aku nak bantu Yuta. Yaudah deh, kalau gitu Mio mau cari mainan warna pink. Baby Celine, kamu mau cari gak mainan warna pink? Ah, Mio, pasti nanti aku yang menang. Jadi kamu gak usah ngoyo-ngoyo banget ya. Soalnya kan nanti kamu bakalan kalah. Ah, takutnya usahanya sia-sia, udah capek-capek, kalah lagi. Ah, enak aja. Aku yakin banget, pasti mainan warna pink lebih banyak daripada warna biru. Udah, kita buktiin aja nanti siapa yang menang. Pasti aku yang menang, kak. Udah, daripada kamu ngeyel. Mendingan sekarang kita mulai aja lombanya. Ah, Yuta, aku tadi udah bilang kan? Aku nak bantu kamu. Iya, iya. Kalian bantuin aku ya cari yang warna biru. Ah, yaudah lah. Baby Celine, Baby Celine, kamu mau bantuin siapa? Eh, Baby Celine? Eh, mau bantuin kakak Mio aja. Asik, untung aja ada yang bantu aku. Aku seneng banget ada yang mau bantuin. Baby Celine, kita cari di mana ya mainan warna pink? Eh, tadi kayaknya Baby Celine lihat ada mobil bebek warna pink di depan Jumat. Ah, iya, iya, iya. Kita langsung aja ke sana ya. Kayaknya tadi aku juga lihat. Wah, kamu bener, Baby Celine. Lihat nih. Lucu banget ya. Coba aja kalau aku punya mainan warna kayak gini. Pasti tiap hari aku mainin. Uh, asik banget ya, lucu-lucu. Iya, enaknya kita kemana ya, Baby Celine? Uh, kita? Kemana ya, kakak Mio? Kita betul-betul kata sekulah aja. Aduh, tapi Baby Celine, kalau kamu berdiri di situ, nutupin jalan tau. Oh, badanmu kan besar banget. Uh, iya dong, Baby Celine kan? Baby raksasa, Baby titan raksasa yang pintar. Iya, ya. Oh, kita cari mainan warna biru di mana ya? Tak lihat-lihat. Oh, iya tuh. Ada anak-anak yang pakai sepeda warna biru. Jom-jom, kita ambil saja. Uh, adek-adek, boleh nggak kakak pinjem sepedanya? Tapi bentar aja, nanti kakak balikin. Uh, nggak boleh. Heh, Yuta. Kita ajak dia main saja. Kamu mau nggak main sama kakak? Nggak boleh. Tapi mau izin mamah dulu, takutnya nggak boleh. Eh, yaudah, aku ajak izin. Tante, tante, boleh nggak ajak main anak ceweknya? Nggak, nggak boleh. Karena kalian kan nggak kenal. Ah, yaudahlah, kita pergi aja, Yuta. Iya, iya, kita pergi aja yuk. Kan nggak dibolehin sama mamahnya. Takutnya nanti dikira penculikan. Terus kita dilaporin ke kantor polisi gimana. Ayo, ayo, kita pergi aja. Eh, kamu jangan ngikutin kita dong. Kamu kan nggak boleh main sama mamahmu. Ya, macam mana, Nih? Kita cari di mana, ya? Oh, lihat tuh. Ada mobil warna biru. Kita pinjem aja mobilnya, boleh nggak, ya? Tuh, bentar-bentar. Kita coba aja. Eh, kakak, kakak, boleh nggak? Aku pinjem mobilnya. Nanti aku kembalikin. Ah, nggak boleh, nggak boleh. Soalnya ini kan lagi dicuci. Nanti aku cuciin deh, kalau udah selesai. Ah, nggak, nggak, nggak. Nanti mobilnya mau dipakai habis ini. Ah, yaudahlah, kalau gitu. Tuh, kalau nggak boleh tuh bilang aja, nggak boleh. Eh, kok malah marah-marah sih? Udah-udah, Yuta. Kita langsung pergi aja. Iya, iya, kita langsung pergi aja. Wah, cari di mana lagi ya? Oh, lihat tuh. Ada anak-anak lagi dansa di mandi bola. Boleh nggak ya pinjem? Bentar-bentar. Eh, permisi. Boleh nggak aku pinjem mainannya sebentar? Ah, 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 ah. Ada orang miskin, ada orang miskin. Enak aja. Emangnya belinya di mana? Ah, 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 orang miskin, orang miskin. Ih, ditanyain. Malah bilang miskin-miskin. Awas aja ya kamu. Aku akan balas dendam. Tunggu aja nanti. Aku bakalan balas dendam ke sini. Ah, ah, ada orang miskin mau balas dendam. Ada orang miskin mau balas dendam. Emangnya bisa? Uang aja nggak punya. Udahlah, kita langsung pergi aja. Aduh, capek banget nih. Oh, lihat tuh. Ada anak-anak. Oh, iya. Dia lagi mainan layang-layang warnanya biru, Yuta. Eh, kita coba aja yuk. Kita pinjem atau kita beli aja. Coba, coba. Eh, harusnya dia mau ya kalau mau dibeli. Eh, adek, boleh nggak? Eh, aku pinjem atau aku beli aja deh. Enggak, enggak. Enggak mau. Aku nggak jual. Dan aku nggak mau pinjemin. Soalnya aku lagi asik. Aduh. Hah, capek banget. Yaudahlah. Eh, gue pinipin. Lihat tuh. Wah, lihat-lihat. Ada balok-balok warna biru. Eh, kita pinjem aja ya. Atau kita beli aja. Ah, betul-betul-betul. Coba yuk. Kita coba aja. Eh, aku boleh pinjem atau beli nggak? Enggak. Udah sana ah. Kakak pergi aja dari sini. Aku bosen lihat muka kakak dari tadi minta-minta terus. Udah sana. Aduh, ganggu aja. Aduh, kenapa sih orang nggak ada yang mau pinjemin mainannya? Yaudahlah, kita pergi aja yuk. Kita kemana ya abis ini? Eh, jam kita ke taman dulu yuk. Kita lihat Mio udah dapet apa. Oke-oke, kita lihat juga ya. Baby Celine dan Mio dapet apa. Penasaran. Wah, lihat nih. Udah banyak banget mainan warna pinknya. Iya, geleng-geleng ya kakak Mio. Wah, Baby Celine suka banget sama semua mainannya. Oh, Baby Celine pengen punya di rumah. Iya, besok-besok beli ya. Eh, ada Kak Yuta tuh. Wah, barang Kak Yuta dari mana? Lihat nih. Mainannya Mio warna pinknya banyak banget kan kak? Eh, mainanku lagi dalam perjalanan. Oh, emang iya, Pini-Pin mainannya lagi dalam perjalanan? Ah, iya iya. Ah, Kak Yuta pasti bohong kan? Pasti kan. Nyari mainan warna biru susah. Nggak kayak kalau kita nyari mainan warna pink. Iya kan, Baby Celine? Mudah kan tadi? Oh, iya tadi gampang banget canginya. Oh, enggak kok. Emang beneran. Lihat aja nanti ya. Aku akan bawa semua barang-barangku ke sini. Nanti akan aku pamerkan ke kamu. Kamu harus lihat Mio. Mainanku bagus-bagus dan banyak. Makanya lama sampenya. Oh, yaudah kalau gitu Mio tunggu. Oh, Yuta, Yuta. Kita nak cari di mana langki lah. Aduh, aku juga nggak tahu sih. Kita asal jalan dulu aja. Siapa tahu nanti nemu. Eh, yaudah deh kalau gitu. Kita coba aja. Wah, kayaknya ada mobil biru tuh di depan kantor Yakuza. Ah, nggak usah deket-deket lah. Eh, enggak-enggak. Kita deketin aja. Kayaknya mobilnya juga penyok-penyok. Kita pinjam dulu aja. Nanti kita perbaikin. Eh, Pak Man, boleh nggak? Aku pinjam mobilnya nanti kita perbaikin. Hah, udah sana. Pergi aja. Kalau kalian nggak pergi, kalian akan kita jadikan sate. Kalian mau? Kalian tidur berselimut mumbu kacang. Nggak mau, kan? Oh, Yuta, Yuta. Aku takut nih. Kita kan udah sering diculik sama Yakuza. Udah-udah, kita pergi aja. Oh, dasar payah, upin-ipin. Pak Man, emangnya nggak boleh. Ya, udah sana pergi. Oh, yaudah deh kalau gitu. Oh, udah Yuta. Kita pergi aja. Kita cuman cari lainnya. Iya, iya, iya. Kita cari lainnya aja. Aduh, kemana lagi ya? Bingung banget. Kenapa dari tadi nggak nemu-nemu ya? Aku capek nih, lari terus. Aku juga. Wah, lihat tuh. Ada apa? Wah, sepertinya itu rumah Santa. Wah, banyak banget lampunya. Bagus banget ya. Wah, lihat Yuta. Ada banyak kadu warna biru. Semacam mana kita nggak bawa. Soalnya itu pasti punya Santa. Kita pinjem aja. Kita pinjem aja, Yuta. Nanti kita dimarahin Santa. Iya, iya. Kita pinjem aja deh. Aku juga takut nanti dimarahin Santa. Nanti kalau kita dimarahin Santa kan. Aku takut kenapa-napa. Wah, lihat nih. Besar banget. Iya, besar sekali lah. Bagus-bagus juga. Iya. Wah, untung aja Mio nggak tahu kalau ada mainan-mainan di sini. Wah, tapi kita bawanya gimana ya? Kita harus tanya dulu nih sama Santa. Iya, tapi Santa di mana ya? Padahal kan aku mau pinjem. Kita juga nggak tahu lah. Wah, lihat-lihat. Di sana ada manusia es. Kita coba lihat yuk. Kita coba tanya aja. Halo, halo. Wah, ternyata cuma lampu. Iya, ternyata cuma lampu. Oh, yaudah deh. Kita bawa dulu aja ya. Tapi bawanya pakai apa ya? Wah, ada kereta Santa. Eh, kita pinjam sajalah buat angkut kado-kadonya. Betul, betul, betul. Eh, itu kan bahasa aku. Ayo, ayo. Wih, enak sekali lah. Gelantungan di sini tapi takut. Aduh, kayaknya kita bakal menang deh. Eh, sepertinya kereta Santanya ada bomnya. Wah, emang beneran. Yaudah deh, kita sekalian aja pakai kereta Santanya buat nyerang Yakuza. Gimana menurutmu? Ah, aku takut lah. Tapi yaudah deh, gak apa-apa. Biar kita menang juga. Hah? Ayo, ayo. Kita serang aja Yakuza. Kita serang dari atas ya berarti. Iya, iya. Kita serang aja dari atas. Salah siapa mau bikin kita jadi sate? Nah, kita jatuhin aja di sini. Ipin, kamu hati-hati ya Ipin ya. Nah, tuh rasakan bomnya. Hahaha. Salah siapa? Dia tadi jahat. Hahaha. Sebelum dia bikin kita jadi sate, kita duluan nih yang jadikan mereka sate. Betul, betul, betul. Wah, kita hebat banget. Udah, udah. Kita langsung aja balik ke taman ya. Kita pamerin aja minatnya ke Mio. Ah, Yuta, Yuta. Tadi kan sudah diajak sama anak-anak yang lagi main di bola. Gimana kalau kita serang aja? Wah, iya. Aku sampai lupa lah. Iya, iya. Kita serang aja ya. Kita serang aja. Ayo, ayo. Kita serang aja. Nah, kita serang dari jauh aja. Wuhu. Gak sabar deh. Lihat mereka nangis. Eh, salah siapa? Ayo, ayo. Kita serang aja orang-orang yang tadi gak mau minjemin. Iya, iya. Kita serang juga nih kakak yang gak mau minjemin mobil tadi. Hahaha. Sekarang mobilnya malah kebakar dan gak bisa dipakai. Coba kalau tadi dipinjemin. Malah jadi bersih. Nah, yang ini juga nih. Nah, kita terjunkan. Wah, iya. Wah, iya. Semuanya hancur, Yota. Iya, semuanya hancur. Dan mereka gak bisa main yang kayak tadi lagi. Wah, iya. Salah siapa? Tadi gak minjemin kita. Iya, iya. Kita langsung pulang aja habis ini ke taman, Yota. Iya, iya. Habis ini kita ke taman kok. Tapi kita harus fokus balas sedam dulu ya. Nah, kayaknya udah semua kan, Upinipin? Ah, sudah, sudah. Oke, kalau gitu kita langsung ke taman aja ya. Kita pamer nih ke Mio. Saatnya kita pamer ke Mio. Uhuhu. Pasti Mio kaget tuh. Dan juga udah siap-siap kalah. Nah, kita langsung aja mendarat ke taman ya. Jam, jam. Kita mendarat aja di taman. Wah, seru sekali ya kalau punya kereta santak. Gak perlu capek-capek. Wah, aku seneng banget. Mainanku tambah banyak. Iya, banyak sekali mainanmu, Yota. Kalau dijual jadi banyak. Wah, kak Yota keren banget. Kakak bawa kereta santak keren. Iya dong, aku udah bawa mainan berwarna biru yang banyak. Wah, emangnya kakak dapet dari mana? Rahasia dong. Kamu aja nggak mau ngasih tau kan, Mio? Ah, padahal kan keren banget. Mio juga pengen. Nah, aku mau taruh semua mainanku di sini ya. Uhuhu. Lihat nih, mainanku lebih banyak daripada punya mu, Mio. Tapi kan, itu kado, kak. Bukan mainan. Tapi kan, di dalamnya ada mainan dari Santa. Lihat aja, nanti pasti aku yang paling banyak. Nggak, kak. Aku yang paling banyak. Aku paling banyak. Aku paling banyak, kak. Uh, kakak Mio. Tapi kayaknya paling banyak punya kakak Uta, deh. Bukan punya kakak Mio. Ah, baby Selin nggak seru. Oh, enak aja kak Uta curang pakai bantuan Santa. Nggak apa-apa. Yang penting, mainan biru lebih banyak. Wah, lihat aja ya. Mio bakalan balik lagi cari mainan warna pink. Lihat aja ya. Pasti kak Uta kalah. Pokoknya kak Uta nggak boleh menang. Pasti Mio yang menang. Ayo, ayo, baby Selin. Uh, ayo, ayo. Kayaknya tadi aku lihat tuh. Ada boneka warna pink di TK. Aku bakalan ambil yang itu aja deh. Uh, iya, iya. Oke, oke. Baby Selin ikut kakak Mio. Kayaknya tadi baby Selin juga lihat. Dan di situ. Iya, emang ada di situ. Oh, tapi bonekanya dijagain sama anak-anak dan ada gurunya. Uh, gimana kalau nanti kita ajak gurunya keluar aja. Ngasih tahu kalau ada kebakaran di taman bermain ya. Nanti kamu bawa bonekanya ya, baby Selin. Uh, oke, oke. Ah, begorong, begorong. Begorong. Uh, kalau dari sini kan nggak kedengerin kakak Mio. Oh, iya, iya. Yaudah deh, aku masuk aja. Aku mau ngomong langsung. Jangan lupa ya, baby Selin. Nanti kamu ambil bonekanya. Oke, oke. Siap, komandan. Pokoknya kakak Mio semangat ya actingnya. Jangan lupa acting yang yang pandai kebendelan. Kayak ada kebakaran kebendelan. Iya, iya. Pokoknya kamu jangan sampai lupa bawa bonekanya. Siap, kakak Mio. Aduh, detekan banget harus bawain guru. Nggak apa-apa deh. Uh, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Bu guru, bu guru. Uh, bu guru emangnya nggak lihat kalau di luar ada kebakaran. Cepat, cepat. Kita cek dulu. Ayo, ayo, kita cek dulu. Tapi bonekanya suruh tunggu sini aja dulu ya. Biar nggak kebakar. Oh, iya, 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 iya. Mana sih, kak? Nggak ada kok kebakarannya. Iya, nggak ada kok kebakarannya. Emangnya ada di sebelah mana? Itu di sebelah sana tuh. Oh, kayaknya kalian harus lihat lebih deket, deh. Di sebelah mana? Nggak ada kok. Nggak ada dari tadi. Kayaknya juga nggak ada asap. Itu loh, di deket situ. Emangnya kalian pada nggak kerasa kepanasan? Atau kalian nggak lihat tadi ada asap gitu? Tuh, gimana sih? Pasti kalian lebih fokus ya, pelajar narinya. Oh, mana ya? Mana kok nggak ada? Nggak ada tuh, nggak ada. Gimana sih? Ganggu aja. Kita kan lagi coket. Hei, oh, kayaknya tadi cuma halusinasi, deh. Aduh, gimana sih kamu ini? Udah mengganggu jam pelajaran tari. Bisa-bisanya kamu ini ganggu banget. Maaf ya, maaf ya. Yaudah deh, aku pergi dulu ya. Dadah. Mana ya, baby Celine tadi? Aduh, semoga aja baby Celine berhasil bawa bonekanya keluar. Aduh, kalau gagal sih, parah banget. Luangannya udah kosong. Oh, baby Celine, bawa aja, bawa aja. Uh, tapi bonekanya bisa jalan dan nggak bisa ngomong. Yaudah, ikutin aku ya. Nanti aku kasih pelmen di luar. Ayo, ayo, kita cepetan dong keluar ya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Uh, kakak Mio ada di mana ya? Wah, baby Celine keren banget. Oh, akhirnya aku lengkap banget. Kamu berhasil bawa bonekanya keluar. Uh, kakak Mio. Ternyata bonekanya bisa hidup jadi bisa jalan. Wah, emangnya iya? Uh, seru banget dong. Uh, dia juga bisa joget kayak gini ya. Uh, jaget-jaget kayak gini nih, kakak Mio. Wah, lucu banget ya, kakak Mio. Pengen baby Celine bawa pulang deh. Yaudah, nanti kan kita bawa pulang. Wah, kalau kayak gini, pasti kita yang menang. Aku yakin banget nih, kak Yuta pasti kalah. Kak Yuta, kak Yuta. Lihat nih, Mio punya boneka yang lucu. Dia juga bisa hidup loh. Ayo, ayo, baby Celine taruh sini aja ya. Uh, ya, iya. Wah, lucu banget ya. Wah, lucu juga sih. Tapi itu bukan mainan, itu kan anak beruang. Uh, lihat nih, bonekanya bisa menari lho. Nih, lihat nih, bisa menari kayak gini. Nah, lihat nih, kak. Udah banyak, lucu, hidup lagi. Enggak, Mio. Itu bukan termasuk mainan, itu anak beruang. Enggak, kak. Lihat nih, ini tuh mainan, terus bentuknya boneka. Ah, kak Yuta nggak percaya. Ya, pasti kak Yuta takut kalah ya. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Pasti beruang ini punya orang tua. Kalau anaknya sekecil ini aja, bapaknya gimana tuh? Ih, Mio, emangnya kamu nggak takut. Kalau nanti beruangnya dicari sama bapaknya, terus kamu dimakan, Mio. Wah, kalau aku sih takut, pokoknya nanti kamu tidur sendiri ya. Nanti kamu pasti dicari sama bapak beruangnya. Wah, kak Yuta juga bakalan dicari sama Yakuza-nya. Soalnya, kak Yuta udah nyuri mobil Yakuza. Enggak, aku nggak nyuri. Aku kan cuma minjem. Aku cuma minjem, tau. Nah, lihat tuh. Lihat tuh, itu dia. Dia yang mencuri. Dia yang mencuri. Aduh, sakit banget. Aduh. Aduh, kita harus pergi dari sini. Eh, Mio, jangan pergi, jangan pergi. Kamu sudah mencuri. Kamu sudah mencuri. Wah, ternyata beneran. Ada kit batu raksasa juga. Kalau gitu, kita akhir di video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di foto halangan berikutnya. Dadah. Aku takut ketembak. Aduh, kak Yuta udah ketembak lagi. Aku kabur aja deh dari sini. Hati. Terima kasih